Satu, dua, tiga Sebelum kita berdoa, saya memperkenalkan diri dulu ya Nama saya Elan Dio Kardaniel Barus Nama panggilannya Jio Dari KKR GBKP Bajem Sarolangun Runggur Muara Bungo Klasi Sumbaksel Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa Puji dan syukur kami panjatkan kehadiranmu Tuhan Yesus Berkati kami, ajari kami Tuhan Agar kami dapat mendengarkan firmanmu ini dengan baik Begitu juga Tuhan Yesus Kami yang menyampaikan firmanmu ini Ajari kami agar bisa menyampaikan firmanmu sesuai dengan kehendak Tuhan Ini doa kami Tuhan Yesus Kami berdoa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Para kitab kita pada hari ini diambil dari kitab Yeremia 1 ayat 5 sampai 8 Yeremia dipanggil dan diutus Sebelum aku membentuk engkau dari rahim ibumu Aku telah mengenal engkau Dan sebelum engkau keluar dari kandungan Aku telah mengunduskan engkau Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa Maka aku menjawab Ah Tuhan Allah Sesungguhnya aku tidak pandai berbicara Sebab aku ini masih muda Tetapi Tuhan berfirman Kepadaku Janganlah katakan Aku ini masih muda Tetapi Kepada siapapun engkau Kuutus Haruslah engkau pergi Dan apapun yang kau perintahkan Kepadamu Haruslah kau sampaikan Janganlah takut Kepada mereka Sebab aku mengertai Engkau Untuk melepaskan engkau Demikianlah firman Tuhan Shalom Majuah-juah Salam janman bantakrina Bahan kita hari ini Bicara tentang Panggilan Allah Kepada Yeremia Untuk menjadi hambanya Alkitab menjelaskan bahwa Panggilan itu Sudah ada Bahkan ketika Yeremia Belum ada Di dalam kandungan ibunya Ini artinya Sebelum Yeremia lahir Tuhan sudah punya rencana Bagi hidup Yeremia Sebelum memanggil Tuhan sudah terlebih dahulu Mempersiapkan Yeremia Sama seperti kita teman-teman Sebelum kita ada Di dalam kandungan ibu kita Tuhan sudah punya ide Tuhan sudah punya rencana Kita dikitakan Untuk kemuliaan Nama Tuhan Saudara-saudara yang terkasih Lalu Apa yang menjadi Respon Yeremia Dapat kita lihat Di ayat 6 Yeremia merasa Tidak layak Tidak percaya diri Karena dia merasa Masih terlalu muda Dia merasa kurang berpengalaman Sementara itu Dia melihat Ada begitu banyak orang Yang lebih dewasa Dan lebih berpengalaman Dari dirinya Tapi Pada ayat 8 Allah menegaskan Dan menguatkan Yeremia Untuk tetap menjalankan Panggilan Tuhan Karena Tuhan akan Memperlengkapi Yeremia Tuhan yang akan Mengajari Dan menyertai Yeremia Untuk mengerjakan Panggilan Tuhan Tersebut Saudara yang dikasih Tuhan Dari dirita ini Kita mau belajar Bahwa kita semua Dilahirkan ke dunia ini Atas kendak Tuhan Tuhan punya rencana Yang indah Di dalam hidup kita Dan menariknya lagi Ternyata Untuk menjadi berkat itu Tidak lihat dari Umur atau usia Loh teman-teman Seperti Yeremia Walaupun dia masih muda Tapi dapat Menjalankan panggilan Tuhan Dan menjadi berkat Bagi orang lain Sama seperti tema Yang sampai pada kita Aku Dilahirkan Untuk menjadi berkat Walaupun kita masih kecil Tapi dapat berguna Dan menjadi berkat Bagi orang tua Kakak Adik Teman Dan orang lain Menjadi kecil Dan muda Bukan berarti Tidak bisa Berbuat apa-apa Kan teman Banyak kok Hal-hal kecil Yang bisa menghasilkan Sesuatu yang besar Misalnya Benih yang kecil Bisa Menghasilkan Pohon yang besar Untuk berteduh Dan menghasilkan Buah yang enak Apapun Dan keadaan Kondisi kita saat ini Mungkin kita saat ini Sedang bersedih Karena hidup kita Tidak seberuntung Dengan orang lain Satu hal yang perlu Kita ingat Tidak ada orang Dilahirkan ke dunia ini Dengan Sempurna Setiap kita Dibitakan dengan Berbagai talenta Kelebihan Dan kekurangan Masing-masing Untuk muliaan Nama Tuhan Nah Mari teman-teman Kenali Apa panggilan Tuhan Di dalam hidup kita Ayo kita Tanya Tuhan Jangan tanya orang lain Tapi tanyalah Kepada pencipta kita Apa rencana Tuhan Di dalam hidup kita Bagaimana caranya Bangun hubungan Secara pribadi Kepada Tuhan Jangan memas Berdoa Jangan membaca Firman Tuhan Rajin beribadah Agar kita tahu Kendak Dan rencana Tuhan Di dalam hidup kita Mulailah menjadi Berkat Untuk keluarga Kakak Adik Gereja Sekolah Dan lain-lain Karena pada saat kita Membuka diri Untuk Menerima panggilan Tuhan Sama seperti Yeremia Maka Tuhan yang akan Memampukan Dan menyertai kita Selalu Dalam Mengerjakan panggilannya Mulailah hargai diri kita Bertermilah Dan katakan Aku Dilahirkan Untuk menjadi berkat Selamat menjadi berkat Tuhan Yesus Memberkati Kita berdoa Tuhan Yesus Kami terima kasih Tuhan Karena Tuhan Sudah mengajari kami Untuk mendengarkan Firmanmu ini Berkati kami Tuhan Ajari Supaya kami bisa lakukan Dan kami contoh Dalam Hidup Kehidupan kami Inilah doa kami Tuhan Yesus Kami berdoa Di dalam nama Yesus Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin